Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat walafiat ya Nah hari ini saya mau memupuk tanaman hias milik saya Ini saya larutkan dulu pupuknya ya teman-teman Saya kasih air dulu Masukkan ke dalam ember Nah ini kira-kira saya kasih 4 tiku teman-teman Ini ukuran tikunya sekitar 2 liter air Jadi saya kasih 4 tiku Berarti sekitar 8 liter air ya Nah tiku seperti ini Kemudian ini ada pupuk NPK Nah ini pupuk NPKnya sudah terlanjur basah teman-teman Karena kesiram waktu itu saya nyiram tanaman hias Dan salah siram airnya ke pupuk ini Jadi dia agak sudah seperti ini teksturnya Tapi tidak apa-apa karena masih bisa digunakan ya Nah kita larutkan Kira-kira seperti ini Kemudian kita aduk rata Pupuknya Nah ini nanti kita siram ke tanaman hiasnya secukupnya aja ya teman-teman Nah seperti ini Kira-kira teman-teman diaduk Nah setelah itu Sambil nunggu pupuknya larut Itu biasanya saya cabutin dulu rumput-rumput yang ada di media tanam Nah ini bagi media tanam yang subur Biasanya rumput-rumput kecil-kecil seperti ini mudah sekali tumbuh Jadi kita cabutin dulu Ini fungsinya Biar nanti waktu kita kocor pupuk ke tanamannya Itu tidak diserap sama rumputnya ya teman-teman Jadi usahakan sebelum kita memberikan pupuk itu kita cabutin dulu rumput yang ada di media tanamnya Seperti itu Kemudian teman-teman kita langsung saja mengupuk tanaman hiasnya ya Nah ini saya gunakan ukuran sekitar 100 ml air ya Untuk cab memupuknya seperti ini Nah biasanya saya siram ke media tanamnya keliling seperti itu Supaya nanti tidak payah siram lagi ya teman-teman Jadi usahakan tidak terkena daun pada tanaman Karena biasanya NPK ini kalau terkena daun itu akan nanti jadi sedikit gosong seperti itu Jadi usahakan memupuknya di sekitar media tanam aja Di sekitar tanaman hiasnya Nah ini biasanya saya lakukan sekitar seminggu sekali atau kadang-kadang dua minggu sekali Jadi tidak usah terlalu sering untuk memupukannya Tergantung kondisinya juga ya teman-teman Biasanya kalau di musim hujan Nah itu bisa seminggu sekali saya lakukan Tapi kalau di musim yang agak panas itu biasanya dua-dua minggu sekali Karena biasanya kalau di musim panas kita terlalu sering memupuk Itu tanamannya kayak kering gitu teman-teman Ya dari pengalaman saya Jadi kalau musim hujan biasanya saya memupuknya seminggu sekali Terus kalau lagi musim kemarau Itu saya memupuknya dua minggu sekali seperti itu Nah ini ada beberapa jenis kalatea Nah teman-teman ini untuk jenis pot ya Kalau saya letakkan di tempat teduh itu biasanya saya menggunakan pot putih itu bisa Karena apa? Kalau pot putih itu biasanya rentan teman-teman Rentan terhadap sinar matahari ya Jadi dia cepat rapuh Nah jadi kalau untuk tanaman yang diletakkan di teras rumah tanpa sinar matahari Itu bisa menggunakan pot putih saja Nah tapi kalau untuk tanaman impassion seperti ini Itu biasanya saya menggunakan pot hitam Karena kalau tanaman hias kayak impassion ini kan harus terkena sinar matahari ya Setidaknya sekitar 3 jam perharinya Itu untuk merangsang pertumbuhan bunganya juga Dan untuk merangsang warna dari daunnya Nah jadi kalau tanaman impassion seperti ini Kalau tidak terkena sinar matahari sebentar Itu nanti daunnya akan jadi hijau semua Nah ini untuk aprikan violet memang gak pernah saya pupuk Tapi bunganya cantik sekali teman-teman Nah ini kemarin saya cuma pakai kompos aja media tanamnya Tapi udah bagus Tumbuhnya juga sudah cantik Bunganya juga banyak Nah kemudian Kalau untuk anturium Itu juga tidak terlalu sering saya pupuk teman-teman Karena anturium ini pertumbuhannya juga lumayan ya Yang penting media tanamnya bagus Itu pertumbuhannya nanti sangat pesat sekali Ini contohnya kayak anturium punya saya Ini jarang saya pupuk Kadang-kadang sebulan sekali Saya pupuk kocor aja Nah tapi tumbuhnya sudah cantik Sudah banyak Tuh ini anakannya Sudah saya pisah-pisahin Terus kalau untuk peperomia Sama teman-teman Ini kadang saya pupuk cuma sebulan sekali Karena ini gak dipupuk juga Pertumbuhannya lumayan bagus Nah untuk pupuknya juga cuma sedikit ya Jadi satu cup itu Untuk dua pot Kemudian untuk aglonema Itu Saya pupuk juga Sekitar dua minggu sekali aja Jadi gak terlalu sering Nah ini udah banyak banget tunasnya Nanti kita mau Potong induk Nah ini kemarin karena baru saya Repoting Jadi baru dua daun Nah ini udah cocok untuk dipupuk Tuh Kalau ditikus ya Parigata Untuk peperomia Watermelon juga sama Karena ini mudah Busuk batangnya teman-teman Jadi gak usah terlalu sering dipupuk juga Dia udah aman Udah cantik Nah penting media tanamnya poros Nah biasanya teman-teman Kalau untuk keladi Itu saya menggunakan Pupuk tabur biasanya Tapi karena pupuknya udah lonyot Seperti tadi Jadi kita gunakan pupuk kocor aja Seperti ini Mumpung sekalian pupuk semuanya Tuh Nah ini anakan Keladi semuanya Baru saya cacah waktu itu Dan sudah tumbuh Alhamdulillah semuanya Ini keladi putih cepat banget nih Tumbuhnya Udah lebar aja daunnya Padahal sekalian tuh Sama Keladi yang tadi ya Nah seperti itu ya Kira-kira teman-teman Untuk Cara memupuk Tanaman hias saya Nah seperti itu Semoga Video ini Bermanfaat ya teman-teman Jadi kalau kita merawat tanaman hias itu Harus telatin dan sabar Kalau ingin Dapat hasil yang bagus Oke Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih Bye Bersambung Terima kasih telah menonton